Suku Bugis berasal dari Pulau Sulawesi, yang kini telah menyebar di seluruh Indonesia dan mancanegara Selain dikenal perantau dan pekerja keras, suku Bugis sangat teguh memegang ajaran-ajaran hidup leluhurnya Di samping itu, masyarakat Bugis masih tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi Yang diwariskan nenek moyangnya, dan merupakan suku yang sangat mempertahankan harga diri, serta masih kental akan kebudayaannya Suku Bugis memiliki sejarah, bagaimana masyarakatnya hidup, dan terus mengubah pola perilaku mereka, dari waktu ke waktu Sejarah sosial ini diturunkan ke generasi berikutnya, yang dianggap memiliki nilai-nilai, dalam situasi tertentu Sebagaimana diketahui, sejak awal masyarakat Bugis telah memiliki kepercayaan kuno Tetapi pada abad ke-17, setelah mengenal Islam, turut mempengaruhi tradisi leluhur, pada semua aspek kehidupan Meskipun secara aktif menjalankan syariat Islam, namun sebagian komunitas Bugis tetap menjalankan adat istiadat Yang diturunkan dari nenek moyang mereka Kendati masyarakat Bugis mayoritas pemeluk agama Islam, tetap menjalankan tradisi siklus hidup Seperti menabur benih padi, menangkal hama, menyambut munculnya buah padi, memulai panen padi, dan bersyukur Penerapan semacam ini, dapat dilihat pada tradisi-tradisi upacara, seperti tradisi yang berkaitan dengan siklus kehidupan, mata pencaharian, dan agama itu sendiri Berikut beberapa tradisi masyarakat Bugis, yang masih bertahan sampai saat ini Mapere, atau ayunan Mapere, biasa juga disebut matojang, artinya mengayun atau berayun Tradisi ini masih eksis di sejumlah kampung Bugis di Sulawesi Selatan Dalam praktiknya, Mapere, kerap dilakukan ketika hendak menidurkan bayi di ayunan Hingga tertidur pulas, biasanya menggunakan sarung sebagai ayunan, dan digantung di antara tiang rumah panggung Ayah, ibu, ataupun nenek, mengayun sembari bersenandung ininawa, sampai sang buah hatinya terlena Kemudian, Mapere yang dilaksanakan di lapangan terbuka, dengan menggunakan dua tiang yang tinggi, serta tali ayunan yang kuat Mapere jenis ini, menjadi salah satu permainan, untuk mengisi acara pesta rakyat Permainan ini, memerlukan keberanian, yang akan membuat penonton terpukau Manakala melihat ketangkasan gadis-gadis desa, mereka melambaikan tangan sambil berayun Sesekali berteriak dengan nada khawatir, tapi mengasyikan dalam ketegangan Penderek atau penarik tali ayun, dengan sekuat tenaga Harus menderek hingga belasan meter, dengan putaran 180 derajat, sehingga membutuhkan tenaga ekstra Aturan Mapere telah ditentukan dari turun-temurun, oleh nenek moyang mereka Dimana disyaratkan kaum perempuan, untuk menjadi peserta Mapere, sedangkan kaum pria sebagai penderek, atau penarik tali Sebelum peserta menaiki ayunan, terlebih dahulu petugas memeriksa kembali ayunan yang akan digunakan, agar benar-benar aman Pada saat peserta akan menaiki ayunan, salah seorang toko adat membacakan mantra, atau doa kepada peserta Selesai doa, toko adat menarik ayunan satu kali, selanjutnya diambil alih oleh para penderek yang telah ditentukan Pemuda penderek yang bertugas, umumnya 2-6 orang, masing-masing berpasangan menarik tali ayunan secara bergantian Pada saat mulai berayun tinggi, para penonton berteriak riang gembira dan tegang Setelah peserta ayun merasa puas, mereka memberi isyarat untuk dihentikan, dan dilanjutkan dengan peserta lain yang sedang antre Peserta ayun, berasal dari warga setempat, bahkan ada juga warga desa tetangga yang turut meramaikan Dahulu, dalam acara mapere seperti ini, setiap gadis ayunan, harus memakai baju adat bugis, seperti baju bodoh dan sarung sutra Namun dalam perkembangannya, kendati masih ada yang memakai baju adat, tapi diperbolehkan pakaian biasa, dengan alasan efisiensi Tradisi mapere ini, biasanya dilaksanakan sekali setahun, bertujuan menjalin silaturahmi warga kampung, dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Dengan limpahan hasil panen padi yang diperoleh, bahkan, tak jarang dalam acara ini, para pemuda-pemudi yang saling jatuh hati, berakhir di pelaminan Selanjutnya, Masempe Masempe, merupakan pertarungan dengan cara menendang lawan Seperti halnya mapere, tradisi ini dilaksanakan di lapangan terbuka, pada waktu siang hari, biasanya setelah waktu duhur Sebelum acara dimulai, para penonton mulai berdatangan menuju ke lapangan yang sudah ditentukan Peserta Pasempe berasal dari berbagai daerah, mereka melakukan atas keinginan sendiri, tidak ada unsur paksaan Dalam permainan ini, memiliki aturan tersendiri, kedua petarung tidak diperbolehkan menggunakan tangan untuk memukul Dalam satu pasangan petarung, memiliki kesempatan bertarung dua kali, yaitu babak pertama dan babak kedua Para peserta memasuki lapangan berjumlah 5-20 orang, mereka berjalan mengelilingi lapangan, untuk mencari lawan dari para penonton Biasanya, dalam waktu yang tidak lama, salah satu peserta mendapatkan lawan dari salah satu penonton Sementara peserta yang belum mendapatkan lawan, mereka bergabung dengan penonton lainnya Kedua petarung membuka celana panjang yang mereka pakai, serta semua peralatan yang membahayakan juga harus dibuka Setelah itu, keduanya menuju ke tengah-tengah lapangan Sebelum beraksi, terlebih dahulu petugas keamanan memberikan arahan kepada kedua petarung Kemudian petugas pelerai yang terdiri dari dua orang, memanggil kedua petarung untuk saling berjabat tangan Setelah petugas pelerai memberi abak-abak, maka kedua petarung mengambil ancang-ancang Kemudian mereka menyerang satu sama lain, selama dua menit untuk babak pertama Ketika salah satu petarung jatuh, maka kedua pelerai, dengan cepat harus menghentikan pertarungan Jika tidak ada yang luka, babak kedua dilanjutkan, berdurasi lebih lama dari babak pertama Karena petarung yang dijatuhkan di babak pertama, akan berusaha membalas dengan menjatuhkan lawannya Kemudian, setelah berhasil menjatuhkan lawannya, ia harus dipisahkan Namun, jika salah satu petarung dianggap tidak bisa lagi, maka pertarungan dinyatakan selesai Lalu keduanya harus berjabat tangan Selanjutnya, peserta lainnya memasuki kembali lapangan Mereka mengelilingi lapangan sambil menepuk-nepuk paha, untuk mencari lawan Ketika mendapat lawan, para penonton bertepuk tangan memberikan semangat kepada kedua petarung Demikian seterusnya, hingga acara berakhir Pada permainan ini, tidak disiapkan hadiah Pemenang cukup mendapat pujian, dan dikenal sebagai petarung Atau pasempe yang profesional, dan bagi peserta yang kalah tidak berkecil hati Tradisi masempe, dilaksanakan untuk mengisi pesta rakyat Dengan tujuan silaturahmi antar warga, serta sebagai rasa syukur kepada Tuhan Atas hasil panen yang dicapai selama satu tahun Selain sebagai sarana hiburan bagi masyarakat Juga menjadi pertemuan kaula muda Siapa sangka terselip pujaan hati, diantara para penonton Selanjutnya, Mapale Tebola Mapale Tebola, atau Mapale Cebola Adalah proses memindahkan rumah panggung Dari tempatnya semula, ke suatu tempat lain yang telah ditentukan Dalam proses pemindahannya, selain bisa dibongkar keseluruhan Bisa juga tanpa dibongkar Namun yang paling unik, apabila proses pemindahannya tanpa dibongkar lebih dahulu Hanya yang diturunkan berupa perabotan rumah tangga yang ada di dalamnya Proses pemindahan rumah panggung secara gelondongan ini Memerlukan tenaga manusia untuk mengangkat Dan memindahkan ke tempat yang telah ditentukan Hanya dapat dilakukan dalam bentuk gotong royong Akan tetapi, apabila keadaan perkakas rumah sudah mulai rapuh Maka untuk memindahkan dilakukan dengan cara dibongkar Apabila keadaannya masih memungkinkan Maka lebih efisien jika dipindahkan secara gelondongan Alasan pemindahan rumah panggung ini Kemungkinan lokasi tanah tempat berdirinya bukan tanah milik Atau ingin didirikan di lokasi yang lebih aman Serta alasan lainnya Sebelum dipindahkan Sebelum dipindahkan, tentunya sudah dipersiapkan segala sesuatunya Termasuk doa-doa serta ritual lainnya Yang dipandu oleh panrebola Atau pandai rumah Hal itu dilakukan agar rumah dapat dipindahkan dengan lancar Tanpa mengalami kerusakan Serta kendala lainnya Tak kalah pentingnya adalah kerjasama para tenaga penggotong Tradisi pemindahan rumah ala Bugis ini Sudah dilakukan sejak dahulu kala Dan masih berlangsung hingga sekarang Utamanya di kampung-kampung Bugis di Sulawesi Selatan Sifat kerjasama dan saling membantu di kalangan masyarakat Bugis Salah satunya dapat dilihat pada proses pemindahan rumah panggung Berat sama dipikul Ringan sama di jinjing Seberat apapun Apabila diangkat bersama-sama Semuanya jadi ringan Selanjutnya Malancah Malancah Merupakan permainan seni bela diri dengan mengadu kekuatan betis Permainan khusus kaum pria ini Dilakukan dengan cara menyepak kaki lawan Sasaran serangan adalah otot engkel kaki Atau kacing-kacing dalam bahasa Bugis Sebelum acara dimulai Terlebih dahulu tetua kampung melakukan proses ritual Memohon restu Tuhan Agar kegiatan berjalan dengan lancar Permainan dilakukan di dalam sebuah lingkaran besar di lapangan terbuka Dimainkan dua tim Setiap timnya terdiri dari dua anggota Setelah memasang kuda-kuda Kemudian dihantam oleh lawannya Tim yang memasang kuda-kuda harus memasang Memastikan tidak jatuh saat betisnya dihantam oleh kaki lawan Dalam kompetisi ini tidak memiliki pemenang Kecuali rasa benjol pada betis atau tumit Dalam praktiknya Permainan Malancah terbilang keras Tak jarang mengakibatkan lawan mengalami patah kaki Namun uniknya Mereka tidak pernah menyesal ataupun dendam sesama lawan Untuk melindungi betis dari hal-hal tidak diinginkan Setiap peserta tidak sembarangan Biasanya mereka memiliki baca-baca parimbolo Atau anti pecah dan patah Selain hiburan Tradisi ini syarat dengan nilai-nilai kebersamaan Sportivitas Dan pengendalian hawa nafsu Yakni dengan menunjukkan keahlian dalam menguasai teknik-teknik bela diri Kekuatan fisik Serta ketangkasan tubuh Konon Tradisi Malancah ini Berawal ketika kerajaan Boneh sedang menghadapi musuh Sebelum ke medan perang Para laskar terlebih dahulu harus mandi ritual di tempat munculnya mata air Untuk menguji kekuatan dan kekebalan setelah mandi Dilakukan dengan cara adu betis atau malancah Dahulu Salah satu tempatnya berada di desa lancah Kecamatan Telusia Tingye Kabupaten Boneh Di sana ada mata air Saat ini menjadi objek wisata Yaitu permandian lancah Itulah sebabnya secara toponim Daerah itu dinamakan lancah sampai sekarang Tradisi malancah ini dilaksanakan setiap tahun Dalam acara pesta rakyat Sebagai wahana silaturahmi antar warga setempat Selanjutnya Ceme pas sili Ceme pas sili artinya Mandi dan penyucian diri Tradisi ini tak hanya dilakukan pada acara pesta rakyat Tapi juga dalam prosesi prapernikahan bugis Dimana mempelai dimandikan sebelum akad nikah Dalam bahasa Indonesia disebut siraman Ceme pas sili sebagai rangkaian tradisi pernikahan Merupakan salah satu dari serangkaian prosesi adat masyarakat bugis Dipercaya dapat menghindarkan calon mempelai Dari hal-hal yang tidak diinginkan Dengan simbol penyiraman dan percikan air Dipercaya dapat membersihkan segala aura-aura negatif Yang kemungkinan bersemayam pada diri calon mempelai Proses pelaksanaannya Disertai mantra oleh indoboting Yang mengandung makna sebagai penghormatan Kepada Tuhan yang maha kuasa Agar dijauhkan dari segala mara bahaya Yang dapat menimpa calon mempelai Tradisi Ceme pas sili ini Tak hanya bagi calon mempelai wanita Tapi juga calon mempelai pria Prosesi ini dianggap sakral yang harus dilalui Bagi kedua calon mempelai Agar mereka senantiasa dalam kondisi sehat dan kesucian jiwa Sementara Ceme pas sili Untuk memperingati peristiwa masa lalu Dapat dijumpai pada tradisi Ceme pas sili Di desa Ulo-Ulo Kecamatan Telusia Tingye Kabupaten Bone Sejarah awal tradisi Ceme pas sili Di desa Ulo-Ulo Disebabkan musim kemarau yang panjang Sehingga membuat keadaan kampung pada waktu itu Gagal total dalam bidang pertanian Kejadian tersebut berlangsung sekitar kurang lebih satu tahun Kekeringan terjadi di mana-mana Tumbuhan kering dan mati Sumber air tidak ada lagi Saat peristiwa itu Datu Salimang yang merupakan sesepu adat Mimpi bertemu dengan seseorang Ia diminta agar masyarakat kampung melakukan sebuah ritual mandi Di sebuah sumber air di atas bukit Setelah berunding dengan beberapa toko adat Akhirnya tercipta sebuah kesepakatan dengan masyarakat Yaitu sebelum pelaksanaan tradisi Masyarakat mengumpulkan bepa pitue Dan ketupat berbentuk kerucut Untuk dibawa ke sumber air Berdasarkan dalam mimpi Datu Salimang Akhirnya setelah berkumpul Maka ritual mandi pun dilakukan Datu Salimang sebagai orang yang memiliki kekuasaan pada waktu itu Menjadi orang pertama yang turun Dan mandi di sumber air Kemudian diikuti oleh sesepu adat dan masyarakat Untuk memperingati peristiwa masa lalu itu Maka warga setempat sepakat menggelar Ceme Pas Sili Yang dilakukan tiap tahun pada bulan November Dalam pelaksanaannya Toko-toko dan pemuka adat dilemparkan ke sungai Sebagai bagian dari ritual Ceme Pas Sili Diawali dengan memanjatkan doa oleh seorang tetua adat Kemudian dilanjutkan semua warga Dari berbagai usia Dengan saling menarik terjun ke sungai Selain itu Tradisi Ceme Pas Sili ini dianggap sebagai penolak bala Untuk mencegah kekeringan seperti di masa lalu Karena itu Tradisi Ceme Pas Sili ini Menjadi obyek tontonan menarik Bagi warga dari desa lain yang datang berkunjung Tak heran masyarakat setempat Akan memotong kuda sebagai sajian Untuk menjamu para pengunjung yang datang dari berbagai daerah Selanjutnya Sirau Sulo Sirau Sulo Artinya saling melempar obor Dari satu pihak ke pihak lainnya Tradisi unik ini hanya dilakukan di desa Pongka Kecamatan Telusiatinge Kabupaten Bone Obor atau suluh yang digunakan terbuat dari daun kelapa kering Yang sudah diikat sedemikian rupa Jauh sebelum pelaksanaan acara Obor ini telah dipersiapkan oleh warga Pongka Tradisi saling melempar obor ini Dikemas dalam pesta adat Untuk memperingati hijrahnya kelompok masyarakat bugis Dari Sopeng ke daerah Bone Di masa lampau Kegiatan ini biasanya dilaksanakan sekali dalam 3 tahun Penentuan waktu pelaksanaan tradisi Sirau Sulo Melalui hasil musyawarah Antara pemerintah, tetua adat, dan masyarakat Pongka Selanjutnya dilakukan Matan Raiso Atau penentuan hari pelaksanaan Dan pembentukan panitia Mendahului acara Sirau Sulo Dilakukan ritual Makalu Kampong Oleh rombongan masyarakat desa Pongka Yang dipimpin oleh Sandro Kampung Iringan yang digunakan dalam ritual Makalu Kampong Atau keliling kampung Berupa dua buah gendang Lalu bergerak ke suatu makam kuno Yaitu makam Raja Peta Makuli Dajang Nge Dan Panglima Peta Pabarani Konon selama hidupnya Peta Pabarani adalah sosok pemberani Yang kebal terhadap senjata besi Api dan lemparan batu Sehingga waktu beliau wafat Bahan yang dipergunakan untuk membuat nisan bukan dari batu Melainkan dari kayu Ilmunya itu Kemudian diturunkan kepada generasinya hingga sekarang Tradisi unik ini Banyak menarik perhatian warga Bukan hanya dari tetangga kampung Tetapi juga dari daerah lain Terutama di daerah perantauan warga Pongka Rangkaian kegiatannya Biasanya berlangsung sekitar setengah sampai satu bulan Namun acara puncaknya Hanya berlangsung selama tiga malam berturut-turut Keindahan dalam tradisi Sirawusulo ini Mulai dari gerak Properti yang digunakan Musik yang mengiringi pemain Yang dilaksanakan di lapangan desa Pongka Dengan gerakan memukul dan melempar Terobor dari daun kelapa kering Menjadi salah satu daya tarik Karena dengan pernik api berhamburan Terlihat indah dalam pertunjukan Yang seolah menantang keindahan kerlap-kerlip bintang di langit Kendati terlihat cukup ekstrim Memukul dan melempar Tetapi para pemain terlihat senang melakukannya Bahkan tidak merasakan rasa panas dan terbakar Karena sebelumnya Para pemain sudah dijampi-jampi oleh para Sandro Dengan berbagai mantra pamungkas Tak kalah heboh Ketika penonton ikut bersorak Memberikan semangat para pemain Sehingga membuat permainan semakin seru Jangan khawatir masalah perut Para pengunjung disuguhi berbagai sajian makanan Semua telah tersiap di setiap rumah tangga warga Pongka Bahkan dalam pesta adat ini Puluhan ekor kuda dipotong Belum lagi tape dan soko lontong Pokoknya Tradisi Sirau Sulo ini Merupakan simbol semangat Dan wujud kebersamaan masyarakat Pongka Yang tidak ditemukan di tempat lainnya di Indonesia Dan yang paling unik Seluruh biaya pelaksanaan pesta Ditanggung sendiri oleh warga Pongka Termasuk yang tinggal di perantauan Yang terakhir adalah Mabaca doang atau doa salama Mabaca doang atau doa salama Berarti membacakan doa di hadapan hidangan makanan Untuk keselamatan dan rasa syukur Tradisi Bugis ini masih dilestarikan hingga kini Biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu Seperti saat lebaran Maupun dalam rangkaian acara ritual adat Bugis Baik itu pernikahan, akikah, sunatan Sebelum turun sawah Setelah panen Hingga ketika hendak memasuki rumah baru Ritual doa salama Biasanya dilakukan oleh orang yang dianggap sesepuh Atau tokoh masyarakat dalam sebuah kampung Atau orang yang dituakan dalam sebuah keluarga Pelaksanaannya Dilakukan setelah bahan-bahan perlengkapan sudah siap Berbagai jenis makanan disajikan Seperti opor ayam Nasi Ketan Burasa Pisang manurung Buah kelapa Dan lain sebagainya Sebagian diletakkan di atas piring Atau baki Yang menyimbolkan kehormatan dan kesopanan Atau dalam bahasa bugis disebut Mapa Kalebi Sebagian diletakkan di posi bola Atau tiang utama rumah Di hadapan sesepuh Dilengkapi dengan tungku kecil yang disebut dupa-dupa Yang berisikan bara api dan kemenyan Tradisi ini Dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur terhadap Tuhan yang mahasat Selain itu Untuk memperoleh berkah Kesehatan dan keselamatan dalam hidup Dari aspek sosial Tradisi mabaca doang Atau doa salama Berfungsi sebagai sarana untuk mempererat tali kekerabatan Antara masyarakat Sedangkan dari aspek religi Berfungsi sebagai cara permohonan kepada sang pencipta Sebagai mana diketahui Selain dikenal pekerja keras dan suka merantau Masyarakat bugis sangat menjunjung tinggi kearifan lokal dan religius Olehnya itu Tradisi mabaca doang Tidak hanya dilakukan oleh masyarakat bugis di Sulawesi Selatan Tapi juga yang tinggal di perantauan Salah satu alasan masyarakat bugis mempertahankan tradisi mabaca doang atau doa salama Di perantauan Karena tradisi ini merupakan kepercayaan turun-temurun dari leluhur Serta untuk melestarikan tradisi bugis di tanah rantau Setelah doa selamat dianggap selesai Maka sesepu memberi kode bahwa semuanya sudah selesai dibacakan Selanjutnya tuan rumah mempersilahkan hadirin Untuk mencicipi sajian yang ada Tamu yang hadir biasanya keluarga dekat Handai tolan, kerabat, dan tetangga sebelah Dengan demikian Tujuan utama dilaksanakan mabaca doang atau doa salama Yakni untuk memohon doa keselamatan dan kesehatan Wujud rasa syukur kepada Tuhan Memelihara hubungan sosial Serta menjalin silaturahmi terhadap sesama Itulah beberapa tradisi masyarakat bugis Yang masih lestari hingga sekarang Sebenarnya masih ada tradisi bugis lainnya Namun yang lebih sering dilakukan Sebagaimana yang telah dijelaskan Akhirnya, terima kasih dan salam atau pada salama Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati